Intro Diketahui ya pada soal Ada garis H itu menyinggung grafik fungsi Fx ini 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 11x ditambah 1 Kemudian jika gradian garis H itu sama dengan 1 Maka tentukan titik singgung antara garis H dengan grafik fungsi F Jadi yang ditanyakan ini titik singgung garis H Nah penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu ya Gradien M sama dengan 1 ya Jadi Fx ini sama dengan 1 Jadi kita bisa menghitung lebih dulu Turunannya Jadi turunannya diatas itu menjadi 6x pangkat 2 Dikurangi 6x dikurangi 11 itu sama dengan 1 Jadi 6x pangkat 2 Dikurangi 6x jadi dikurangi 12 ya Min 1nya 1 pindah jadi min 1 Ini sama dengan 0 Kemudian kita ini bagi dengan 6 Untuk disederhanakan Jadi Jadi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 ya Sama dengan 0 0 dibagi 6 kan 0 Nah selanjutnya kita faktorkan persamaan tersebut Ya jadi kita buat 2 kurung Sama dengan 0 Yang pertama ini x kita Nah cari 2 bilangan apabila dikali negatif 2 Kemudian apabila di jumlah adalah negatif 1 Bilangan itu adalah negatif 2 dan plus 1 Jadi yang pertama x min 2 sama dengan 0 Sehingga x sama dengan 2 Kemudian yang satunya adalah x plus 1 sama dengan 0 X sama dengan negatif 1 Nah ini kita masukkan ya X sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1 Ke persamaan fungsi fx yang atas ini Ya untuk menentukan titik singgungnya Jadi yang pertama untuk x sama dengan 2 Ya kita masukkan x sama dengan 2 ke fungsinya Yaitu f2 sama dengan ini 2 kali 2 pangkat 3 Dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 Dikurangi 11 kali 2 ditambah 1 Sehingga nanti dihitung ketemulah Nilai f2 sama dengan negatif 17 Nah selanjutnya kita masukkan Atau kita tulis dulu ya Arti dari yang kita kerjakan barusan itu Ditulis 2, negatif 17 Jadi yang 2 ini ketemu dengan negatif 17 Jadi ditulis 2, negatif 17 Itu adalah titik potong yang pertama Atau titik singgungnya Kemudian kita masukkan lagi untuk f-1 Untuk f-1 Kita masukkan menjadi 2 ya 2 kali min 1 pangkat 3 Dikurangi 3 kali min 1 pangkat 2 Dikurangi 11 kali min 1 ditambah dengan 1 Sama dengan negatif 2 Dikurangi 3 Kemudian ditambah dengan 11 Ditambah 1 Ini negatif 2 ditambah Dikurangi 3 adalah negatif 5 Kemudian ditambah Ini hasilnya 12 Sama dengan 7 Atau bisa ditulis ya Bisa ditulis menjadi Negatif 1,7 Jadi Titik singgung yang ditanyakan pada Soal di atas adalah 2, negatif 17 Atau Negatif 1,7 Oke Terima kasih telah menonton!